Oke ya, untuk kali ini kita akan membahas soal-soal tentang operasi hitung bilangan bulat Kita perhatikan soal nomor 1 Disini soalnya negatif 21 ditambah 45 Sebelum mengerjakan soal ini Anak-anak, kalian harus lihat tanda pada masing-masing bilangan Perhatikan, 21 tandanya apa? Ya, negatif ya, jadi bilangan memiliki tanda di sebelah kirinya Berarti 21 tandanya negatif Kemudian 45 tandanya apa? Positif ya Jika tandanya beda, lihat aturan Nah, Bapak sudah bikin catatan di sebelah kanan Layar ya Berarti jika tandanya beda, maka pengurangan Pengurangannya gimana? Bilangan besar dikurangi bilangan kecil Bilangan besarnya berapa? 45 Kita kotak aja 45 Dikurangi 21 5 kurangi 1, 4 4 kurangi 2 Jadi 20 Kita tulis jawabannya 20 Ini belum selesai 24 itu tandanya gimana ya? Positif atau negatif? Lihat lagi di catatan ini Lihat lagi di catatan ini Jika, perhatikan Jadi, tanda pada bilangan hasilnya Kita ikuti tanda juga pada bilangan di soalnya Bilangan terbesar di soalnya Di sini, bilangan besarnya 21 atau 45 45 kan, udah jelaskan 45 itu tandanya apa? Positif berarti 24 juga tandanya harus sama Yaitu positif Nah gitu Udah jawabannya Tapi, kalau positif Kayaknya gak usah ditulis ya Tandanya ya Kita hilangin aja Oke Nah, paham ya? Jadi, sebelum mengerjakan soal Kita buat tanda dulu Untuk setiap bilangan ini 21, tandanya negatif Tandanya sebelah kiri Kemudian 45, tandanya positif Setelah kanan Kalau tandanya beda Maka, pengurangan Bilangan besar kurangi 2 kecil Disini kotretannya Kemudian apa? Kemudian Kita tulis jawabannya disini Tapi belum selesai Kita lihat dulu 24, tandanya positif atau negatif Caranya Kita lihat di soalnya Bilangan besar yang mana? Positif atau negatif? Kalau positif Ya berarti jawabannya positif Kalau negatif, berarti negatif Begitu ya Yang lebih paham Kita perhatikan nomor 2 27, dikurangi 72, dikurangi 41 Wah, ini ada tiga bilangan Langkah-langkahnya sama kayak tadi ya Kita kasih tanda dulu 27 itu, tandanya sebelah kiri Ada nggak di tanda? Nggak ada ya Kalau nggak ada, berarti tanda positif 72, tanda positif Tandanya apa? Negatif ya, udah jelas ya 41, tandanya negatif Berarti kita hitung dulu Kita hitung yang sebelah kiri dulu Ini tandanya beda Berarti pengurangan Jadi 72, kurangi 27 Kita kotak disini aja 72, kurangi 27 Ya Kurangi, 2 kurangi 7 bisa nggak? Nggak bisa ya 2 pinjam ke 7 Ini jadi 12 7 dipinjam tinggal berapa sekarang? Kurangi 1 jadi Sekarang 12 kurangi 7 5 ya 6 kurangi 2 Jadi 40 li Kita tulis disini Karena kita baru menghitung 2 bilangan saja 45 Nah, belum selesai 45 itu tanda nya apa? Lihat 27 dengan 72, seran mana? 72 ya, berarti 72 Tanda yang negatif Ini juga Negatif Baru kita tulis lagi 41 Kurangi 41 Nah, sekarang tanda nya sama atau beda? Sama ya Sama-sama negatif ya Kalau tanda nya sama Berarti di gimana ini? Ya, ditambah ya Berarti Disini aja 45 ditambah 41 Kita tambah ya 5 tambah 1 6 4 tambah 4 Berarti hasilnya 86 Nah, belum selesai 86 Tanda nya apa? Lihat disini Karena dua-duanya negatif Berapa sih ini jawabannya apa? Nggak Ya, inilah jawabannya Paham kan? Ya, biar lebih paham Kita lanjut ke nomor ini Perhatikan nomor 3 Ini lumayan menampang Negatif 12 Dikurangi 31 Ditambah 48 Dikurangi 19 Sama benar Perhatikan Kita tandain dulu setiap bilangan ya Ini negatif 31 Negatif juga 48 Positif Betul 19 Negatif Ini negatifnya ada 3 nih 12nya ada 1 Ini ada trik Kita gunakan trik ini Perhatikan Kita pindahkan bentuk seperti ini Min 12 Kurangi 31 Min 19 Yang ditambah disini Tambah 48 Ini bisa ya Kayak gini ya Berarti Perhatikan kesini Ini tanda yang sama di tam Bahan 12 sama 31 Berapa? 43 ya Karena 2nya negatif Ini juga negatif Turunin lagi 19 Ini Tandanya masih sama Berarti ditambah ya 43 tambah 19 Berapa? 62 Karena 2-2 yang negatif Ini juga Tinggal berapa terakhir? Tinggal tambah 48 Ini tanda yang beda Kalau tanda yang beda Pemurah Kita potret Berarti Bilang besar Kurang-5 Kecepatnya 62 Kurangi 28 2-8 bisa gak? Gak bisa Minjem ke 6 2 aja 12 6 Dipinjem Tinggal berapa? Tinggal 5 ya Kurangi 1 Coba suruhnya 8 4 ya 5 kurangi 4 Berarti jawabannya 4 Tandanya Ikuti bilang besar Bahannya berapa? 62 Tandanya apa? Nega Inilah jawabannya ya Mudah kan? Jadi Bisa dipukar Seperti ini Tapi Jangan lupa Tanahnya juga Dibawa Kalau 19 Kita pindahkan Tanahnya negatif Dibawa 48 Kita pindahkan Tanahnya Tersiap juga Dibawa Lebih gampang Tambah-tambah Dulu Nanti di Kukurang Gitu ya Mudahkan kalian Paham Biar lebih Mantap lagi Silahkan kalian Kerjakan latihannya Di akhir video Terima kasih Sampai jumpa di video